Intro Untuk meringankan beban para korban bencana alam banjir bandang, maka Bayangkari daerah Papua melaksanakan bakti sosial di beberapa titik posko dan tempat pengusian korban bencana di Kabupaten Jayapura. Bakti sosial dilaksanakan di beberapa titik posko diantaranya dapur umum Bayangkari yang bertempat di TK Bayangkari 04 Sentani menuju Hillcrest School dan selanjutnya ke SIL atau tempat pengusian masyarakat. Ketua Yayasan Kemala Bayangkari daerah Papua Risma Martwani Sormin mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan kepedulian Bayangkari terhadap para korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura. Selain itu juga dalam rangka memperingati HUD Yayasan Kemala Bayangkari yang ke-39 tahun 2019. Diharapkan dengan pemberian sembako ini dapat membantu meringankan beban masyarakat pengungsi korban banjir. Selain bakti sosial juga dilakukan trauma healing kepada anak-anak korban banjir dengan mengajak para anak-anak untuk bermain, bernyanyi, menggambar, dan mewarnai dengan harapan anak-anak tersebut dapat kembali ceria seperti biasa. Ada pun bantuan yang diberikan dari pengurus Bayangkari berupa 40 karung beras, 260 buah kasur, mainan untuk anak-anak, buku gambar, pensil berwarna, buku tulis, air mineral, bahan bakar jenis solar, susu, telur, milo, pampers, makanan ringan, mie instan, gula, minyak goreng, susu kaleng, teh kotak, pembalut, dan pompa galon. Dengan adanya pelaksanaan trauma healing pada hari ini di mana kami bekerja sama dengan poluan dari Polda, Papua, semoga anak-anak di sini dapat lebih terhibur dan dapat kembali ceria seperti setiap kalan. Terima kasih. Dari Papua Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.